Pemirsa, setelah kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka makar Rahmawati Soekarno Putri, hari ini tim penyidik Polda Metro Jaya kembali meminta keterangan dari Ahmad Dhani untuk tersangka makar lainnya. Dan apakah perkembangan terbaru dari pemeriksaan Ahmad Dhani? Kita segera bergabung dengan rekan Wahyu Seto Aji, langsung dari Polda Metro Jaya. Ya Seto, informasi terbaru apa yang dapat Anda sampaikan dari Polda Metro Jaya? Silahkan Seto. Ya baik Pram, setelah selama lebih kurang 3 jam, Ahmad Dhani selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya. Dan sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia bagian Barat tadi, Ahmad Dhani keluar dari ruang pemeriksaan dengan didampingi 2 orang kuasa hukumnya, yakni Ali Lubis dan juga Alam Syah. Dan keterangan yang disampaikan kepada awak media terkait pemeriksaannya adalah penyidik telah mencecar Ahmad Dhani dengan 12 pertanyaan dan ada 2 pokok pertanyaan yang diajukan dari penyidik kepada Ahmad Dhani. Yakni yang pertama terkait dengan orasi dari Sri Bintang Pamungkas di Kolong Tol Jembatan Kalijodo dan yang kedua adalah ceramah dari Sri Bintang Pamungkas di Universitas Bung Karno pada tanggal 20 November tahun 2016 lalu. Namun dari kegiatan Sri Bintang Pamungkas yang khususnya ada di Kalijodo, Ahmad Dhani mengaku tidak mengetahui. Namun hanya di Universitas Bung Karno, Ahmad Dhani datang terlambat sehingga dia hanya menyaksikan Sri Bintang Pamungkas tanpa obrolan. Dan sementara itu juga pada hari ini merupakan pemeriksaan keempat bagi Ahmad Dhani sebagai saksi dalam kasus upaya makar. Namun Ahmad Dhani tidak menutup kemungkinan dapat diperiksa kembali dimintai keterangan oleh penyidik karena jika nantinya dalam kasus ini telah dilimpahkan oleh jaksa di pengadilan. Dan atas pentunjuk jaksa nantinya jika memang Ahmad Dhani masih diperlukan keterangannya maka akan kembali diperiksa. Sementara itu juga Pram dapat kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan pada hari ini yang dimulai pada pukul setengah lima sore tadi dalam pemeriksaannya juga penyidik memutar video Sri Bintang Pamungkas saat menyampaikan orasinya di jembatan Tol Kalijodo. Dan sementara itu juga bahwa kapasitas Dhani menghadiri di undangan pada orasi Sri Bintang Pamungkas baik itu di Universitas Bung Karno itu merupakan undangan dan kapasitasnya hanya sebagai tamu. Untuk sementara demikian Pram. Terima kasih Wahyu Seto Aji dan selamat bertugas kembali.